KERICUHAN KERICUHAN Kericuan yang melibatkan sejumlah mahasiswa Papua dengan salah satu organisasi masyarakat ormas di Jalan Lanto Daengpasewang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sulso, Senin tanggal 1 Mei tahun 2023. Kericuhan itu terjadi tidak jauh dari asrama Papua, sekitar pukul 10.30 Wita. Di dalam video tersebut terlihat beberapa mahasiswa asal Papua keluar dari asrama membawa sejumlah benda tumpul, balok kayu hingga batu. Dari informasi yang didapat, keributan berawal dari ada sejumlah orang yang mengendarai sepeda motor tiba-tiba melakukan penyerangan dengan anak panah ke asrama mahasiswa Papua. Beberapa mahasiswa yang berada di asrama pun merespons aksi itu. Polisi yang berada di lokasi tak bisa berbuat banyak. Mereka mencoba menghalau beberapa mahasiswa. Kapolsek Makassar, Kompol Andi Aris Abu Bakar membenarkan perihal keributan itu. Kata dia, pasca keributan, Ormas Brigade Muslim Indonesia, BMI, mengadakan pertemuan dengan beberapa perwakilan mahasiswa Papua. Sekarang ada dilakukan pertemuan, ia tadi diamankan, diserahkan ke BMI, ia diserahkan ke BMI. Anggota BMI sama anak Papua, ada pertemuan, kata Aris kepada Kompas.com, Senin siang. Pihak kepolisian berhasil mengamankan salah satu pelaku saat melakukan penyisiran. Pelaku langsung digelandang ke kantor polisi setempat. Kepandang saya lihat itu, kata Kapolsek Makassar Kompol Andi Aris saat dimintai konfirmasi detik sulsel, Senin, tanggal 1 Mei tahun 2023. Aris mengatakan mahasiswa Papua hendak menggelar unjuk rasa di depan asrama mereka. Tak lama kemudian, Ormas itu mendatangi mahasiswa dan mencegah mereka agar tidak berunjuk rasa. Kendati demikian, Kompol Aris mengaku belum tahu lebih jauh soal motif pelarangan unjuk rasa itu. Dia juga mengaku belum mengetahui mahasiswa Papua sedang demo terkait isu apa saat dicegah Ormas. Jadi maksudnya begini, dia, mahasiswa Papua, juga hendak melakukan aksi di depan asramanya. Nah mungkin dari BMI, salah satu Ormas ini mau melarang supaya dia tidak keluar, katanya. Sementara itu, Kapolrestabes Makassar Kombes Muhammad Najib mengatakan seorang pengendara motor sempat melakukan geber-geber di depan asrama sebelum penyerangan ini terjadi. Awalnya ada satu orang pakai knalpot racing sebenarnya anak-anak Papua tidak yang mau keluar itu tidak ada yang terprovokasi. Terus muncullah kelompok dari BMI, katanya.